Pengembang startup dan aplikasi karya pengembang aplikasi lokal, Daily Social.net menulis ada 6 startup Indonesia yang memiliki produk unik dan berpeluang besar menembus persaingan pasar digital dunia. Yang pertama adalah Bornevia. Ya, Bornevia memudahkan urusan pihak perusahaan dalam membina hubungan dengan para konsumen mereka secara online dengan terpusat satu saluran saja. Saat ini Bornevia telah memiliki sekitar 500 perusahaan yang terdaftar pelayanan mereka. Yang selanjutnya adalah Kurio. Kurio merupakan sebuah aplikasi pembaca berita berbasis iOS dan Android. Menyediakan beragam berita dan informasi berdasarkan minat para penggunanya. Selanjutnya adalah Woosin, berupaya menggambungkan dunia online dan offline para penggunanya dengan mengkombinasikan perangkat-perangkat NFC atau RFID dengan beragam software digital. Dan yang selanjutnya adalah 8 Villages, startup yang menawarkan forum interaksi antara para petani dan konsumen. Menariknya, para pengguna layanan 8 Villages dapat berinteraksi di forum cukup dengan SMS dan MMS yang tersedia di jaringan 2G, 3G atau paket... Ya, dan yang selanjutnya adalah Adscom, mengadopsi konten bisnis pemasaran digital dan teknologi aktual untuk melakukan pembelian iklan digital secara efektif dan maksimal. Dikutip dari DailySocial.net, startup yang didirikan oleh Italo Ghani dan Daniel Armanto. Ini telah didirikan dengan Pride Partners, Digital Garage, East Ventures, Buenos Plaza, dan Skystar Capital. Dan yang terakhir adalah, ini dia, Cubicon. Nah, Cubicon memudahkan pedagang dalam memantau aktivitas para pelanggan mereka melalui smartphone dan sebuah perangkat Cubicon berbentuk kubus yang dikembangkan oleh Eero Digital Technology Limited. Ya, dan kita akan dialog lagi dengan Mas Adib. Mas Adib, tadi...